Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diperkenalkan kembali pada pagi jelang siang yang berbahagia ini diperkenalkan dalam rangka untuk belajar ekonomi gitu. Nah, kali ini kita mempelajari mengenai kooperasi. Jadi, kooperasi ini juga merupakan badan usaha. Badan usaha apa, mis? Nah, kooperasi ini adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dan ternyata kooperasi ini juga memiliki undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Pasal 1. Kooperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum kooperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip kooperasi. Nah, kooperasi ini merupakan salah satu badan usaha yang independen, independen itu adalah yang tidak terikat dengan badan usaha milik negara ataupun badan usaha milik suasana. Dia tersendiri. Dan kooperasi ini yang saya ketahui itu asli dari Indonesia. Walaupun ada di negara lain, dia sedikit dan peraturannya juga lain pastinya. Gitu, paham ya? Nah, kooperasi ini memang dilandasi oleh dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, kooperasi ini sebenarnya kalau misalnya kita ketahui sendiri, dilakukan bersama-sama, nanti bagi hasilnya juga sama-sama. Namanya juga dalam perserikatan kooperasi. Yang kita ketahui, kooperasi ini kayak kooperasi sekolah, kayak kooperasi dagang, gitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang mana nanti kan modalnya itu sebenarnya diberikan oleh anggota-anggota kooperasi. Gitu, ya kalau misalnya di Indonesia sendiri, kenapa ada kooperasi? Supaya bisa memudahkan perekonomian Indonesia, gitu kan. Tidak sikut-mengikut, gitu. Ya, itu kalau misalnya di Indonesia, gitu kan. Karena juga kooperasi ini dilihat ya, kooperasi ini dijalankan dengan asas kekeluargaan. Maksudnya itu ya asas keluarga dari kooperasi itu sendiri, gitu kan. Ketika masuk menjadi bagian daripada kooperasi, jadilah dia keluarga. Tidak bertujuan untuk menguntungkan satu orang saja, tetapi mencapai keuntungan bersama. Hal ini membedakan kooperasi dengan badan usaha lainnya. Ya, benar gitu kan. Karena kalau misalnya kayak BUMS, baran usaha milik swasta, itu ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan. Pihak dirugikan itu bagi orang-orang yang mungkin, tadi yang dirugikan ya, yang mungkin dikit pemilikannya di, atau usahaannya di BUMS. Sementara yang dia memiliki banyak keuntungan itu, yang banyak memiliki modal di BUMS. Kalau ini tidak, sama saja. Begitu ya, katanya kalau di kooperasi. Saya memang tidak terlalu mengetahui ya, tentang kooperasi, namun yang saya tahani seperti itu. Dan juga ada beberapa jenis-jenis kooperasi, yang mana jenis-jenis kooperasi ini sendiri juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Nah, ada banyak nih. Ada kooperasi konsumen, ada kooperasi produken, kooperasi jasa, kooperasi simpan pinjam, sama kooperasi serbat usaha. Nah, kooperasi konsumen nih, kooperasi konsumen sesuai dengan namanya, kooperasi ini diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Biasanya mereka menjual berbagai kebutuhan harian, seperti kelontong atau alat kulis, sehingga sekilas tampak seperti toko biasa. Nah, ini seperti layaknya grosir atau kooperasi sekolah, gitu ya, kalau kurang lebihnya. Menjual barang-barang untuk konsumsi masyarakat. Nah, yang kedua adalah kooperasi produsen. Kooperasi produsen itu diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa. Kooperasi ini menjual barang produksi anggotanya. Kurang lebih kooperasi ini saling bantu-membantu antara pihak penjual satu dengan penjual lainnya, gitu kan. Nah, mereka dikumpulkan para produsen, para pedagang di kooperasi ini, gitu. Dan di dalam lapak kooperasi inilah mereka saling menjual, menjual satu sama lain dengan harga yang katanya lebih murah dan lebih layak. Tidak seperti harga-harga yang di pusat-pusat lainnya, gitu. Namanya juga asasnya kekeluar, ke amat, gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah kooperasi jasa. Kooperasi jasa hampir sama seperti konsumen, tapi yang disediakan adalah jasa. Jasa ini kan dia tidak nampak. Seperti yang semester satu kita sering ceritakan, gitu kan. Kalau jasa ini produk yang tidak bisa dipegang. Jasa ini produk yang dia tidak bisa diketahui bentuknya, tapi bisa dirasakan. Ya, salah satunya adalah pelayanan. Pelayanan yang disini contohnya itu, maksudnya adalah akuransi, gitu. Berarti kalau misalnya di kapalnya, di kooperasi jasa ini menyediakan pelayanan ini, ya, akuransi, gitu. Yang selanjutnya adalah kooperasi serba usaha. Kooperasi serba usaha menyediakan beberapa layanan sekaligus. Misalnya saling menjual barang kebutuhan konsumen. Kooperasi tersebut juga menyediakan jasa simpan pinjam. Oh, kalau misalnya disini dia semua dijuang. Baik menjual barang konsumen, ya, barang yang untuk konsumsi langsung, dan juga disini bisa katanya juga meninjam uang, gitu. Nah, perlu diperhatikan kembali, gitu ya, kooperasi ini, kalau yang benar-benar kooperasi, dia tidak mengikat atau mengerat orang yang berkaitan dengan kooperasi tersebut. Kalau kata guru saya dulu, ya, kalau kata dosen saya, kooperasi itu berbeda dengan kooperasi, gitu. Kooperasi, kata akuperas sampai dalam. Hati-hati dengan kata kooperasi, ya, kan. Nanti, ya, kan, ketika kita ingin menjem uang, ya, kan, dengan bunga yang begitu besar, nah, itu namanya bukan kooperasi lagi, tetapi kooperasi, gitu, diperas dengan bunga hutang yang berkulipat ganda, gitu, kan, itu kan nggak baik, ya. Sebenarnya, Islam sendiri memandang kalau ketika kita menginjam uang, disertai dengan pengembalian bunga, gitu, kan, itu tidak dibenarkan di dalam Islam, karena kalau misalnya menurut pikirnya manusia itu, dia jatuhnya kepada menjuali. Tetapi, Al-Quran dan Asuna mengatakan memang tidak boleh memakai bunga, atau kalau bahasa Arabnya adalah riba, gitu. Jadi, hati-hati buat kita yang ingin terikat pada kooperasi, gitu. Kita lihat lagi, apakah kooperasinya ini benar-benar kooperasi, atau dia malah kooperasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf ketika ada perkataan yang kurang baik, ataupun susah untuk dimiliki dan menghantungkan kepada Allah SWT. Kita tutup dengan sekitar tiga kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa kekurangan masyarakat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.